Berapa mmHg tekanan uap larutan sukrosa 2 molal pada suhu 20 derajat celcius? Jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17,40 mmHg Nah molekul relatif dari air 18 ya Nah disini diketahui molal dari sukrosa ya Sukrosa disini kan berperan sebagai terlarut ya Ya udah molal ya, molalnya itu ada 2 Habis itu tekanan uap air murni ini P0 ya Nah 17,40 mmHg Oke, molalnya ada 2 ya, 2 molal Disini diketahui molekul relatif air ya Molekul relatif 2O 18 Oke yang ditanya disini kan tekanan uap larutan Artinya P ya, berapa mmHg tekanan uap larutan Nah tekanan uap larutan ini adalah P, jadi yang ditanya itu P Oke rumus P ya P disini rumusnya itu Xp kali P0 Nah jadi P semua ya, ingatin Jangan sampai ketukar ya Kalau delta P ya, penurunan tekanan uap Ini kan tekanan uap nih Ini ada deltanya penurunannya Rumusnya XT dikali P0 Nah rada-rada mirip Cuman kalau P, yaudah P semua Kalau ada deltanya Nah ada T nya gitu ya Jangan sampai ketukar Oke disini panelnya udah ada Yang berarti yang harus kita cari disini Xp ya Xp disini kan fraksi mole pelarut ya Nah oke Artinya Kita harus mencari mol terlarut dan mol pelarut ya Nah buat mol terlarut ya Mol itu kan rumusnya masa dibagi molekul relatif ya Nah yang jadi terlarut disini kan sukrosa ya Nah masa sukrosa disini kan belum ada Yaudah kita cari dulu Disini kan ada molal ya Molal dari sukrosa Rumus molal itu kan masa terlarut Dibagi molekul relatif dikali 1000 Dibagi masa pelarut ya Nah disini molalnya udah ada 2 Ini masa terlarut ya Punyanya sukrosa itu yang kita tanyakan Yang berapa gitu Masa terlarut dibagi Nah molekul relatif dari sukrosa ini kan belum ada ya Nah kita cari dulu ya Sukrosa itu Rumusnya C12 O22 Dan C12 H22 ya sorry C12 H22 O11 Jadi disini kan atom relatifnya 12 ya 12 x 12 144 Atom relatif dari H itu 1 x 22 Jadi 22 Oksigen itu 16 16 x 11 176 ya Oke 16 kan Tulis aja 16 x 1 x 6 Buat tengah-tengah Jumlahin ya 1 x 6 dari 16 1 x 6 kan 7 Taruh di tengah-tengah 4 x 2 x 6 2 x 1 x 5 2 x 7 x 14 Jadi molekul relatif untuk sukrosa itu 342 Nah ini kan disoal tidak diketahui ya masa air Kalau tidak diketahui ya anggap saja 1000 ml ya Anggap saja 1000 ml Jadi 1000 Dibagi ya masa airnya Masa pelarutnya kita anggap aja 1000 ya Kalau tidak diketahui itu boleh kita misalkan sebagai 1000 aja Nah ini coret Jadi masa Terlarut ya Masa sukrosa 2 x 342 Jadi 684 ya 684 gram Sudah dapat nih masanya ya Nah ini molekul relatifnya 342 Nah kita masukin aja ya Kan rumus mol itu masa dibagi molekul relatif Jadi 684 dibagi 342 Dapatnya kan 2 ya Nah sedangkan molekul lahut Masanya disini 1000 kan Nah kan tidak diketahui ya Jadi kita misalkan 1000 dibagi Molekul relatifnya 18 Nah ini kalau kita bagi dapatnya 55,5 ya Nah oke Nah ini ya Pake rumus ini kan P sama juga dengan Nah ini fraksi pelarut ya Fraksi mol pelarut Rumusnya kan NT Dibagi ya Mol pelarut Dibagi mol total ya Mol pelarut plus mol terlarut Dikali P0 Penjabarannya seperti itu Nah mol pelarut disini 55,5 Dibagi 55,5 plus Ini mole terlarutnya 2 Dikali P0 Penolnya disini udah ada 17,4 ya 17,40 atau 17,4 Jadi Jadi Ini Kita tunggu di depan aja ya 17,4 dikali 55,5 Per 57,5 Oke sehingga P nya 17,4 dikali Ini kalau kita bagi dapatnya 0,97 Nah jadi P nya Kita proleh 16,88 Millimeter Merkuri Ya Nah 16,88 Ini jawabannya Gitu Oke Semoga aja kalian paham Kalau belum paham Tanyakan aja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax